Pada pemilu 2024, Litbang Harion Kompas mengadakan hitung cepat perolehan suara capres-caupres dan partai politik dari 2.000 tempat pemutahan suara sampel se-Indonesia. Bagaimana cara peneliti Kompas menentukan TPS dalam hitung cepat ini mengingat ada 820.161 TPS dalam negeri se-Indonesia. Proses perhitungan hitung cepat dimulai pada Oktober 2023. Saat itu tim mengumpulkan daftar pemilih tetap petau DPT dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Dari sini dipetakan jumlah TPS dan jumlah pemilih. Adapun jumlah pemilih mencapai 204.807.222 orang, dengan perincian 203.055.748 pemilih dalam negeri dan 1.750.474 pemilih luar negeri. Hitung cepat kompas hanya mengambil sampel berdasarkan jumlah pemilih dalam negeri yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Data DPT digabungkan dalam tabel dasar menggunakan Excel yang memuat DPT per TPS se-Indonesia. Daftar diurutkan berdasarkan provinsi dan nomor TPS. Dari data itu dilakukan pengambilan sampel dengan metode statistik untuk menentukan 2.000 TPS. Ini disebut metode sampling acak sistematis atau sistematik random sampling. Pengambilan 2.000 sampel mempertimbangkan target toleransi kesalahan atau margin of error, kemampuan sumber daya yang ada, dan biaya. Dengan tingkat kepercayaan 99% dari total maksimal pemilih, maka simpangan kesalahan diperkirakan akan kurang dari 1%. Dengan metode ini, semakin banyak jumlah pemilih di satu daerah, maka besar potensi TPS di daerah itu dijadikan sampel. Pulau Jawa dan pulau kecil di sekitarnya yang menjadi gugus dengan jumlah DPT terbanyak se-Indonesia, memiliki TPS sampel hingga 60% dari total 2.000 TPS sampel. Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi gugus kedua terpadat se-Indonesia yang memiliki 20% TPS sampel. Ada pun sekitar 20% TPS lain tersebar di berbagai pulau lain. Setelah 2.000 TPS sampel dipadatkan, kemudian dipertahankan sebarannya untuk mengetahui secara persis titik lokasinya. Langkah selanjutnya adalah pengecekan lokasi, perkiraan akses internet di lokasi, estimasi biaya, kemungkinan pencarian interviewer, penentuan kluster tugas, serta pembagian koordinator yang bertugas mengawasi interviewer. Untuk menghasilkan data yang lebih valid dan akurat, sejak dari proses penentuan sampel sampai validasi data di lapangan, dilakukan dengan pengawasan berlapis dan pemeriksaan berulang. Kini 14 Februari 2024, tim lead bank Kompas mengumpulkan perhitungan suara capres-cawopres dan parpol dari 2.000 TPS sampel ini. Bagaimana hasilnya? Nantikan terus di Kompas ID. Bagaimana hasilnya? Nantikan terus di Kompas ID. Bagaimana hasilnya? Nantikan terus di Kompas ID.